Perhara di Gurun Gobi Jilid 27. Kau kakek itu tiba-tiba memandang tajam. Katakan terus terang bagaimana dengan buruku, Penghou. Ceritakan lebih dulu sebelum Pincheng bercerita tentang diri Pincheng. Maksud Susyok? Kau mendapatkan warisan Butek Chin Keng itu. Kau menguasai Hok Te Sien Kun. Ini berarti pelanggaran dan singkang mohebat sekali melebih Pincheng. Hektometer, agaknya tak perlu bohong lagi, Penghou menarik napas dalam. Kau benar, Susyok. Dan tentu kau dapat menduga bagaimana akhirnya. Maksudmu? Jileng Losuhu telah tiada. Ia mengorbankan dirinya untukku. Astaga kakek ini terbelalak. Jadi-jadi. Benar. Benar, Susyok. Jileng Losuhu telah tiada. Tanda petik. Oh kakek itu tiba-tiba terseduh-seduh. Suhu wafat, penguang. Dan ini karena olah Pincheng juga. Oh haha, Pincheng semakin berdosa. Pincheng memang penuh dosa, dan itu karena cikoan. Keparat, bocah itu akan kubunuh. Penghou mengerutkan kening dan ngeri. Hwasio ini mencabik-cabik pakaiannya sendiri dan dada yang tegap dan bidang itu dipukul-pukul. Suara duk-duk menggetarkan hati. Namun ketika ia meraih dan menangkap tangan itu, Seng Hwasio melotot maka pemuda ini menenangkan dengan nafas ditarik dalam-dalam. Susyok tak perlu semarah itu. Susyok telah mengakui bahwa diri Susyok salah. Cikoan memang jahat dan harus dihukum, Susyok. Tapi tenanglah dan jangan menanam kebencian. Jangan menanam kebencian. Jangan marah dan menyuruhku tenang. Keparat, lihat apa yang dilakukan bocah itu, Penghou. Lihat bagaimana Pincheng menderita. Enak saja kau bicara sementara tidak merasakan. Hektometer, ini karena olah Susyok juga. Susyok sudah menerima hukuman, dan ini tepat seperti apa yang dikata kitab suci ayat 5 bab 12. Kau, Hwasio itu tertegun, matanya masih membelalak. Kau masih hapal dama pada. Kau masih ingat semua ayat-ayat kitab suci itu? Aku dibesarkan dan dididik di Gobi, Susyok. Setiap hari makananku adalah isi kitab suci, tentu saja hapal. Kalau begitu katakan itu, Pincheng lupa-lupa ingat. Penghou tersenyum. Susyok menguji diriku? Tidak menguji, Penghou, melainkan juga ingin mendengar suara empukmu membaca kitab suci. Pincheng sudah lama tidak mendengar kau menyanyi membaca kitab. Cobalah, Pincheng ingin dengar. Penghou menarik napas lagi. Dulu memang sering bersama Cikuan di hadapan guru-guru mereka ini masing-masing sama menghapal dan membaca isi kitab. Tapi karena dia lebih serius dan Cikuan sering main-main, suaranya menjadi lebih lumpuk dan enak didengar maka sering dia dipuji Susyoknya ini. Dan sekarang Susyoknya meminta dia mengulang itu. Penghou tersenyum. Maka ketika dia mengangguk dan mengatur napasnya baik-baik maka keluarlah ayat-ayat itu melalui mulutnya yang bergetar lembut, sejuk menyegarkan. Kejahatan dibuat oleh diri sendiri lahir dari dalam diri sendiri diakibatkan oleh diri sendiri. Kejahatan menggelas orang yang bodoh seperti intan memecah batu permata yang keras. Haha, cocok, betul. Kau masih ingat dan hapal isi kitab itu, Penghou? Tapi adakah yang lain yang bisa kau sebut? Coba, Pincheng ingin menguji dan sebutkan yang lain. Susyok minta ayat yang mana-mana saja, pilih yang kau suka. Hektometer, kalau begitu tidak teruji. Aku dapat menyebut mana yang kau pilih, Susyok. Jangan. Aku yang memilih. Biar Susyok yang mencari dan aku menemukan. Baiklah, kalau begitu ayat kelima dari bab kelima belas. Penghou tertegun. Itu? Baik, aku hapal, Susyok. Dan inilah mereka. Kemenangan dapat memupuk kebencian orang yang kalah hidup dalam kesakitan sungguh berbahagia orang yang hidup sejahtera. Yang telah membuang kemenangan dan kekalahan. Haha, bagus sekali. Cocok. Kau benar-benar hapal. Eh, bagaimana tanggapanmu tentang ayat ini, penguang? Tidakkah cocok dengan Pincheng? Pincheng telah disakiti dan dihina Cikoan. Dan si sombong itu telah memupuk kebencian di hati Pincheng. Hektometer, benar. Tapi Susyok lupa. Dulu Susyok juga melakukan seperti Cikoan dan banyak orang membenci Susyok. Eh, maksudmu? Jelas, dulu kau pemenang, Susyok, dan sekarang kau yang kalah. Kalah dan menang sama-sama pernah kau alami dan sekarang hanya gantian saja. Hwasio itu tertegun. Kalau bukan Penghou yang bicara tentu dia akan mengeram dan melontarkan pukulan. Tinju itu pun sudah terkepal. Tapi ketika dia melihat betapa tenangnya anak muda itu, pandang mata Penghou jernih dan tidak menusuk ia pun tiba-tiba menghela nafas dan menurunkan tinju itu. Metu itu tiba-tiba basah. Penghou, kau sekarang berani menyalahkan Susyokmu. Padahal dulu, HMM, tentu ku ketok kepalamu. Kau jujur, kau belak-belakan. Tapi ada akibat tentu ada sebab. Dulu sepak terjang Pincheng adalah demi Gobi. Sedang Cikoan, apa yang mendorong pemuda itu? Semata demi kepentingan pribadinya, Penghou, rasa akunya itu. Pincheng dan dia tidak sama. Benar, tapi akibatnya sama. Susyok dan Cikoan sama-sama memupuk kebencian di hati orang lain dengan kesombongan Susyok sendiri. Tapi aku tidak merasa sombong. Pincheng bertindak demi nama Gobi. Nama dapat diambil dan dijadikan alasan, Susyok. Seseorang dapat berlindung dan mencari selamat di balik sebuah nama. Susyok juga besar rasa akunya. Susyok juga berkepentingan dengan diri pribadi Susyok. Kau menegur. Tidak menegur, Susyok. Melainkan sekedar memberitahukan apa yang sebenarnya kulihat. Susyok dan Cikoan sebenarnya sama saja. Kalian sama-sama mengagulkan kepandayan hingga tak mengingat perasaan orang lain. Keparat, kau berani mencaci Susyokmu. Kau Hwesyo ini meloncat, tangan bergetar dan siap menghantam namun tiba-tiba diturunkan lagi. Penghou tetap tenang sementara mata pemuda itu menyorot penuh wibawa dengan kilatan tajam. Kilat atau pandang matu itu menusuk seperti seorang. Sesepuh memandang anak buahnya. Sorot dan pandang matu itu seperti pandang matu jileng Hwesyo, lembut, namun tajam. Dan ketika Hwesyo ini tertegun dan menjublak, ketenangan dan keberanin Penghou benar-benar membuat Hwesyo itu terkejut. Maka mengguguklah Hwesyo ini menutupi mukanya, duduk menyembunyikan muka. Oh haha, huha uu, kau, kau seperti Suhu, Penghou. Kau seperti orang tua itu. Kau tak segan melancarkan kritik. Kau berani. Tapi Pin Cheng tak mau disalahkan karena Pin Cheng dan Cikoan tetap beda. Pin Cheng tidak mengkhianati guru. Pin Cheng bergerak dan melindungi Gobi. Sedang anak itu, ah, kau tahu, Penghou. Cikoan bocah keparat yang mencelakai gurunya sendiri. Anak itu tidak melindungi atau membela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Pin Cheng dan Cikoan tetap beda. Baik, dan sekarang ceritakan tentang itu, Susyok. Kau belum memberitahu aku bagaimana kau selamat dan bisa begini. Nanti dulu, aku bertanya satu hal dulu. Bagaimana kau memiliki Sinkang sekuat ini hingga Pin Cheng yang telah berlatih puluhan tahun kalah. Aku mendapatkannya dari Jileng Lo Suhu pula, Penghou menarik nafas. Kakek itu memberikan segala galanya kepada aku, Susyok. Ia memberikan tenaga dan nyawanya untukku. Kau menerima warisan langsung benar. Ia memberikan semua Sinkangnya itu ke tubuhmu. Benar, Susyok, tapi mula-mula aku tidak tahu. Aku tahu setelah semuanya itu terjadi. Oh, hebat sekali. Kau beruntung Hwasyok ini mendecak, suaranya iri. Kau seakan mendapat warisan sorga, Penghou. Kau sudah seperti guruku sendiri kalau begitu. Pantas, aku tak mampu menghadapi Sinkangmu yang demikian luar biasa. Hektometer, aku justru sedih. Jileng Lo Suhu berarti meninggalkan Gobi, Susyok, dan ini satu pembayaran yang mahal. Betapapun aku tak mau kalau sebelumnya ku ketahui begitu. Bengkong Hwasyok kagum. Penghou, anak muda ini demikian sungguh-sungguh ketika bicara. Wajah itu muram dan tampak kedukaan membayangkan itu. Penghou lebih memilih menjadi pemuda biasa daripada hebat dan sakti seperti itu kalau gurunya berkorban. Anak muda ini demikian jujur dan penuh perasaan. Sungguh jauh dibandingkan Cik'an. Dan ketika ia menjadi iri bahwa mendiang Suhengnya mendapatkan murid seperti ini, jauh dibanding dirinya maka Hwasyok itu menarik napas dalam-dalam dan kembali ia terisak. Nasib terasa demikian kejam dan buruk kepadanya. Penghou, kau benar-benar anak mulia. Sungguh beruntung mendiang Suheng mengambilmu sebagai murid. Pinceng hektometer. Pinceng tak seberuntung gurumu mendapatkan murid. Kau emas sementara Cik'an tembaga. Susyok tak perlu mengingat-ingat itu. Kalau seandainya Cik'an tak terlalu kau manja dan mendapatkan kasih berlebihan barangkali anak itu juga tak begini, Susyok. Kau kelewat memperhatikan anak itu di luar batas. Sudahlah, ceritakan tentang nasibmu dan bagaimana kau masih hidup. Hwasyok itu menarik napas panjang. Sebelum dia menjawab sekali lagi dia memandang anak muda di depannya ini. Anak ini sungguh bukan penghou kecil dulu. Yang diahadapi adalah seorang pemuda matang yang tutur katanya bijak. Penghou sungguh seperti sesepuh yang sareh. Kata-katanya lembut meskipun metu itu mencorong berwibawa. Siapapun bakal segan berhadapan dengan anak muda seperti ini. Dan karena ia kagum bahwa ia kalah, Cik'an pun katanya roboh di tangan anak muda ini. Maka Hwasyok itu tiba-tiba menjadi senduh dan muram disuruh menceritakan nasibnya. Pin Cheng memang sial, tapi Pin Cheng masih beruntung. Hektometer, nasib Pin Cheng dimulai dari Hengsan, Penghou. Karena dari sanalah segala galanya terjadi. Ya, aku tahu. Coba Susyok ceritakan itu. Waktu itu Cik'an ditangkap siang kek cinjin. Tua bangka itu siap membunuh Cik'an dan menunggu kedatangan Pin Cheng. Lalu? Lalu aku datang, Penghou, dan bertempur hebat. Di dalam guha itu si tua bangka ternyata telah memasang seratus dinamit untuk mengajak mati bareng. Tapi berhasilku bunuh lebih dulu, meskipun akhirnya sebuah ledakan membuat kakehku putus dan sebelah mataku buta oleh jarum si tua bangka itu. Hektometer, pertandingan yang menyeramkan, Penghou bergidik. Tentu seru dan dasyat, Susyok. Tapi bagaimana dengan Cik'an? Ia berhasilku rampas. Dan guha bagian depan hancur teruruk oleh ledakan-ledakan. Dan ketika aku melarikan diri dan Cik'an membawaku maka di ujung guha sana ia mengkhianati aku dan menutupi sebuah granat peledak sementara ia hendak lari menyelamatkan diri. Hektometer bagaimana itu? Apa yang terjadi? Waktu itu kami sudah sampai di luar terowongan. Tapi Jahanam itu, ah! Ia menutupi sebuah granat dengan daun kering yang untung Pin Cheng ketahui lebih dulu. Kalau tidak tentu Pin Cheng sudah mampus ketika duduk dan menimpa benda terkutuk itu. Tapi Cik'an di mana? Ia naik tebing, Penghou. Katanya akan mencari tali atau akar panjang untuk menarik Pin Cheng. Tapi semuanya itu bohong. Ia hendak melarikan diri dan mengharap Pin Cheng menduduki granat itu. Dan ketika ia Pin Cheng panggil dengan suara curiga tiba-tiba ia melempar sebuah granat dan saat itu juga Pin Cheng balas hingga kami berdua seakan di tengah neraka. Tebing itu runtuh dan guha di tengah jurang juga wancur. Kami terlempar ke bawah dan bocah itu rupanya tidak mampus. Ia ditolong Jileng Losuhu, Penghou berkerut ngeri. Jileng Losuhu datang ke Gobi setelah Susyok tak ada kabar beritanya, muncul dan menemukan Cik'an tapi celakanya malah menipu kakek ini dan mencuri Butek Chin Keng. Ya ya, bocah itu memang busuk, jahat, banyak akalnya. Ia utusan iblis yang mencelakakan orang lain. Bocah seperti itu tak layak diberi hidup lagi. Hektometer, semua perbuatan bakal membalik ke diri sendiri, Susyok. Cik'an bakal menerima akibat dari hasil perbuatannya ini. Dan Susyok sendiri, setelah itu, lalu tidak kembali ke Gobi. Wajah dan tubuh Pincheng rusak, Penghou. Pincheng malu, terutama kepada Suhu. Pincheng tidak tahu bahwa guruku telah meninggal. Kalau tahu, HMM, entahlah. Oh ya, Penghou teringat. Kematian Jileng Losuhu jangan diberitahukan siapapun juga, Susyok. Bisa gempar Gobi kalau tahu. Musuh bisa datang meluruk dan tak ada yang dapat melindunginya nanti. Metohu Syok ini bersinar. Begitukah? Jadi murid-murid tak ada yang tahu dan kematian ini dirahasiakan? Benar, Susyok. Karena itu jangan beritahu siapapun sampai akhirnya semua tenang kembali. Hwasyo itu menyeringai. Penghou tak melihat tawa aneh tersembunyi dalam seringai ini. Ia terlalu jujur. Dan ketika Hwasyo itu bangkit dan mengebutkan lengannya maka Hwasyo ini berkata. Baiklah, jelas bagiku, Penghou. Suhu telah tiada dan khas sebagai penggantinya. Hektometer, betapa beruntung dirimu hingga mendapatkan segala galanya dari Suhu. Coba katakan apa yang harus Pin Cheng lakukan setelah ini? Susyok kembali saja ke Gobi. Susyok dapat berbuat banyak dengan kehadiran Susyok di sana. Eh, kembali ke Gobi. Memperlihatkan wajah dan tubuh Pin Cheng yang rusak. Tak ada orang sempurna di dunia ini, Susyok. Cacat tubuh bukanlah halangan. Cacat jiwa lebih besar dan Susyok masih baik. Hektometer-hektometer, kau pandai menghibur, Hwasyo ini terkekeh. Kau dan Suhumu lengkong Hwasyo sama baik, Penghou, terima kasih. Tapi Pin Cheng tak mau kembali kalau belum mengunyah bocah Jahanam itu. Penghou mengerutkan kening. Susyok hendak membalas sakit hati. Eh, sang kamu bagaimana? Aku harus jam saja dan membiarkan segala penderitaanku ini tanpa balas. Cikuan memang jahat, Susyok. Tapi dendam tak boleh tinggal di hatimu. Ia memang harus dihukum, tapi bukan dengan kemarahan dan kebencian. Haha, kau berkhutbah. Kau boleh liai dan lebih hebat daripada Pin Cheng, Penghou, tapi kau kalah umur dan kalah pengetahuan. Kau tak perlu mengajari aku bagaimana melepas semua himpitan batin ini. Marah atau benci tergantung Pin Cheng. Kau tak merasakan bagaimana hebatnya penderitaan Pin Cheng, enak saja bicara. Sudahlah, cukup semua ini dan kupikir kita cari pemuda itu sendiri-sendiri. Susyok. Seng Hwasio sudah berkelebat. Bengkong rupanya cukup berbincang-bincang dan kini mempunyai urusan sendiri. Dia tak mau lagi diganggu. Maka ketika dia berkelebat dan memasuki hutan, tempat itu gelap maka Penghou meloncat bangun dan menghela nafas melihat kepergian susyoknya itu. Dia tak dapat mencegah kalau paman gurunya sudah menghendaki begitu. Ia pun merasa cukup dan puas akan pembicaraan tadi. Susyoknya memang masih hidup. Mendiang gurunya benar. Maka ketika dia menarik nafas sekali lagi dan bergidik akan ke kejaman Cikuan, juga ancaman paman gurunya tadi yang tak mau sudah terhadap muridnya tiba-tiba pemuda ini pun melangkah pergi dan mencari tempat enak untuk beristirahat. Penghou sudah menemukan paman gurunya itu dan ia akan melanjutkan perjalanannya mencari Cikuan lagi. Butek Cinkeng itu harus dirampas. Dan ketika Penghou berkelebat dan keluar dari hutan pemuda itu pun meninggalkan tempat pertemuan itu dan lenyap di tempat lain. Sore itu Penghou buru-buru melangkah. Mendung tebal di atas kepalanya memberitahukan bahwa sebentar lagi hujan lebat turun. Dia berada di tengah perjalanan sunyi di mana tepian sungai Wanghou berada di sebelah kanannya. Sungai itu berbahaya kalau meluap. Air bah bisa tercipta kalau hujan dan angin turun menyerang. Maka ketika kilat menyambar di susu gelegar di angkasa hitam, sepercik bola api memecah di sana maka dua orang tiba-tiba berlarian pula dari belakang. Penghou mengira mereka itu akan mencari tempat perlindungan. Air mulai turun dan ia pun rupanya tak sempat mencari rumah penduduk. Dan ketika ia berlari namun suara teriakan membuat ia menahan lari, bentakan dan makian disusul oleh ledakan cambuk. Maka suara menjeletar menyayangi petir di angkasa yang meledak mengejutkan. Hei, berhenti. Beritahu dulu di mana Jahanam keparat itu. Tolong suara itu terdengar lagi. Tolong, anak muda. Tolong, ada orang gila mengejar-ngejar aku, tar-tar cambuk di belakang menyambar dan mengejar lagi. Penghou melihat orang itu roboh dan menjerit ditarik cambuk yang melilit cepat. Orang di belakang, yang membentak dan marah itu terkekeh dan menyerang orang di depan itu. Penghou terkejut karena di tengah keadaan begini muncul peristiwa ini. Seseorang menyerang dan menyakiti orang lain. Dan ketika orang itu berteriak terbetot ke belakang, cambuk panjang membelit dan sudah membawa tubuhnya bergulingan ke arah lawan. Maka orang itu yang rambutnya riap-riapan dan terbahak-bahak mengangkat naik cambuknya dan sekali sentak membuat orang itu melayang dan diterima tangannya, langsung ditotok roboh. Dan begitu orang itu mengeluh maka pembawa cambuk ini pun terkekeh dan memutar tubuhnya lari ke arah tadi dari mana dia datang. Haha, urusan belum selesai. Kau belum memberitahu aku dan kita masih dalam pembicaraan yang menarik. Hayo, haggatkan tubuh di guha sana, tikus busuk. Kita buat api unggun dan minum arak, haha. Penghou terbelalak dan seketika menghentikan langkah. Hujan telah mulai. Turun dan air sebesar kelereng jatuh dengan deras. Orang yang tertangkap itu tak mampu bersuara lagi dan si rambut riap-riapan bercambuk menjeletar-menjeletarkan cambuknya. Suara itu menyaingi halilintar di awan hitam yang ledak-ledak marah. Dan karena ia tertarik sekaligus terkejut oleh kejadian itu, Di tempat sunyi ini ada orang diserang orang lain maka penghou yang tentu saja tak mungkin berdiam diri dan menganggap orang itu jahat tiba-tiba berkelebat dan membentak. Hei, siapa kau, orang tua? Kenapa menangkap orang? Lepaskan, jangan bersikap kejam. Orang itu terkejut. Penghou mengerahkan hikangnya hingga suara bentakannya itu mengatasi gelegar dan guruh di atas. Suara hujan yang dasyat dan petir di angkasa tertembus oleh suaranya itu. Dan ketika orang itu menengok dan lebih terkejut lagi melihat. Penghou melayang di atas tanah, kakinya seolah tak menginjak bumi maka pemuda itu tahu-tahu berada di dekatnya dan sudah menyambar tawanannya. Lepaskan orang itu. Orang ini kaget bukan main. Mereka telah sama-sama tidak menghiraukan hujan dan masing-masing sebentar kemudian sama-sama basah kuyuk. Hujan bagai dicurahkan saja dari langit. Namun ketika ia berteriak dan berkelit, kaki menendang dari bawah maka penghou luput dan sebagai gantinya malah menerima sebuah tendangan kuat yang menyambar dagunya. Plak. Penghou menangkis dan orang itu terjengkang. Orang ini berteriak dan jelas. Kaget sekali oleh tangkisan penghou. Namun ketika ia bergulingan meloncat bangun dan tawanan masih kuat di cengkeramannya, Baju seketika kotor oleh tanah coklat maka penghou juga tertegun karena merasa tenaga yang kuat dari tendangan lawan, yang memakinya. Bangsat keparat. Kawanak muda suka mencampuri urusan orang lain dan cambuk yang menjeletar dan menyambar udara. Tiba-tiba mematuk pemuda ini dan penghou berkelit cepat, kagum, disusul oleh patukan cambuk berikut dan apa boleh buat penghou menangkis dan menghalau. Dan ketika orang itu berteriak kaget karena tangkisan penghou benar-benar kuat, cambuk terpental maka penghou mendesak dan maju siap merampas tawanan. Kau kejam, hujan-hujan menangkap orang. Lepaskan tawanan itu, orang tua. Atau nanti aku merobohkanmu. Keparat, iblis terkutuk. Kau bocah tak tahu adat, anak muda. Tawanan ini tangkapan penting bagiku. Kau tak boleh merampasnya atau aku terpaksa membunuhmu. Siutar dan ujung cambuk yang menyelinap secara lihai tiba-tiba telah mematuk pundak penghou dan membuat baju pemuda itu robek. Penghou merasa panas tapi untung sudah mengerahkan sinkang. Patukan itu kalau bagi orang lain tentu sudah mengerikan. Tulang bisa tertembus dan bolong. Maka ketika dia mengerutkan kening sementara lawan menyerang lagi, memindahkan tawanan ke belakang punggung dan cambuk meledak menyerang bahunya maka penghou tak mau berlama-lama di bawah hujan deras begini. Dia mengerahkan tenaga roktesien kangnya dan orang itu berteriak kaget melihat cambuknya terpental menyerang hidung sendiri, melempar tubuh ke kiri dan penghou sudah maju membalas. Namun ketika orang itu mampu berkelit dan tangan kiri bergerak melepas pukulan maka Taisan Apting, pukulan khas Gobi itu menderu. Hei penghou terkejut. Siapa kau, orang tua? Ini Taisan Apting belar. Pukulan meledak di elak penghou, jatuh ke tanah di mana saat itu suara petir juga menggelegar di angkasa. Orang ini terkejut melihat penghou luput dari serangannya, lebih terkejut lagi bahwa pemuda itu mengenal pukulannya. Tapi ketika ia tertawa bergelak dan menyerang lagi, kini dengan cambuk dan pukulan di tangan kiri ia mencecar penghou maka di bawah hujan lebat itu penghou terbelalak dan heran serta kaget bahwa ada orang asing dapat memainkan ilmu Gobi. Pemuda ini terkejut dan pukulan atau tamparan-tamparan lawan dikelit. Cambuk yang menjeletar ditangkis dan lawan selalu berteriak keras kalau cambuk terpental. Orang itu juga kaget bahwa pemuda ini memiliki sinkang luar biasa, telapaknya terasa pedas. Tapi ketika ia menyerang lagi dan penghou kini mulai marah mengerahkan hokte sinkangnya, menambah kekuatan untuk menangkis maka cambuk terhempas ketika membalik dan menyambar wajah laki-laki itu. Aduh orang itu menjerit. Kurang ajar kau, anak muda. Keparat. Hektometer, siapa kau penghou tak mau bersabar lagi, kau memiliki taisan upting, orang tua, ilmu cambukmu yang aneh ini juga luar biasa meskipun bukan warisan Gobi. Kau bocah lancang urusan. Kau mengganggu kepentinganku. Tak perlu ku jawab dan lihat pukulan ini, klap sinar putih berkelebat dan tiba-tiba menyambar dada penghou. Penghou terkejut karena itulah cuwi pepokian, satu di antara dua ilmu Gobi yang didasyat. Dan ketika ia menangkis dan membuat lawan terjengkang, betapapun hokte sinkangnya masih lebih kuat maka orang tua itu terguling-guling. Dan sementara penghou semakin terheran-heran lagi bahwa orang ini memiliki pula cuwi pepokian. Kau memiliki cuwi pepokian. Kau rupanya pencuri. Eh, menyerah atau kau roboh, orang tua. Kau tak dapat mengalahkan aku karena kebenaran tak dapat dikalahkan kejahatan. Keparat, jahanam terkutuk orang itu memaki-maki. Kau hebat tapi belum merobohkan aku, anak muda. Kau tahu ilmu. Ilmu Gobi apakah kau bocah Gobi? Jahanam, aku masih tak akan menyerah orang itu bergulingan meloncat bangun dan menjeletarkan cambuknya lagi. Tadi kalau tidak memainkan cambuk dia mengeluarkan taisan upting, tangan kiri melepas cuwi pepokian dan penghou tentu saja penasaran untuk mengetahui siapakah lawannya ini. Kakek itu bukan seorang hwasyo karena rambutnya riap riapan. Ia menduga bahwa kakek ini mencuri. Dan karena ia marah dan ingin tahu siapa kakek ini, Hok Te Sien Kang dikerahkan lebih berat. Maka kakek itu terbanting ketika ditangkis dan didorong, mengeluh. Namun hebatnya masih dapat bergulingan meloncat bangun. Umpatan dan makian terdengar dari mulutnya. Dan ketika ia lebih hati-hati tak mau beradu tenaga, hujan semakin dicurahkan saja dari langit maka sungai di sebelah mereka meluap dan tawanan. Yang digendong di punggung kakek ini terbelalak. Kakek yang bertempur itu seolah tak melihat kiri kanan lagi. Pakainya basah dan kotor penuh lumpur. Penghou penasaran. Ia tak berani menurunkan tangan besi karena ia tertarik dan heran siapa kakek ini. Dua kali ia telah membuat kakek itu terbanting namun lawan bertubuh kuat. Lumpur dan bercak-bercak tanah telah menutupi seluruh pakaiannya dan wajah kakek ini pun terasa lucu. Wajah itu penuh lumpur coklat. Tapi karena penghou ingin merobohkan kakek ini dan urusan tawanan terlupakan, ia menjadi gemas maka ketika cambuk meledak ia pun menangkap dan menarik kuat. Tubuh kakek itu terbawa ke depan tapi hebatnya kakinya diputar menemdang perut penghou. Namun karena penghou ingin menyelesaikan pertandingan dan kakek itu harus dirobohkan, menerima dan membiarkan saja tendangan itu maka penghou tetap menarik dan wajah kakek itu pucat melihat betapa perut yang ditendang tak apa-apa. Dia sudah dekat sekali dengan pemuda itu dan sekali lawan menotoknya ia pun roboh. Tapi ketika kakek itu berseru keras dan melepaskan cambuknya, terpelanting ke belakang dan saat itu kilat menyambar di depan mereka maka penghou maupun kakek itu sama-sama terkejut oleh bunyi yang dasyat. Dar. Tawanan terlepas. Kakek itu bergulingan dan penghou segera teringat laki-laki ini. Petir hampir saja mengenai tubuh tawanan itu yang berteriak angeri. Di bawah melompat dan bergulingan ke sana-sini akhirnya totokan si kakek terbuka. Laki-laki itu selamat tapi. Hampir disambar petir. Dan ketika penghou terkejut melihat kilat menyambar lagi, tawanan harus ditolong maka apa boleh buat ia harus menyambar dulu laki-laki ini sebelum tubuhnya hangus disambar dewa kilat lagi. Penghou berkelebat dan cambuk rampasan digunakan melilit, tubuh orang itu ditarik dan meledaklah halilintar untuk kedua kalinya, tepat di tempat di mana orang itu berada. Dan ketika suara menggelegar memekakkan telinga, penghou berhasil menyelamatkan orang ini maka laki-laki itu jatuh menggigil dengan muka pucat pasi. Tolong, tolong selamatkan aku. Kakek gila itu mengejar-ngejar aku. Tak perlu takut, penghou menghibur namun menekan debaran jantungnya sendiri. Petir kedua kali tadi begitu dekat dengan orang ini. Nyaris kena. Kau ada bersamaku, saudara. Tentang kakek gila itu ia akan kuhajar, eh, mana dia? Penghou kebingungan tak melihat kakek itu. Lawan ternyata telah melarikan diri dan saat itu sungai Wonghou bergemuruh. Sungai akan meluap. Dan ketika ia terbelalak dan berubah wajah, kejadian alam dasyat akan dijumpai maka orang itu sudah bangkit dengan ngeri menuding. Wonghou akan mengamuk. Air bah akan datang. Oha, kita harus lari, anak muda. Kita harus mencari perlindungan. Selaka, kita berada di tengah-tengah tanah kuning. Maksudmu, tanah ini akan licin dan cepat sekali berubah rasa. Ia akan seperti minyak. Kita mudah tergelincir, aduh dan benar saja ketika. Orang itu terguling dan menjerit. Maka Penghou sendiri merasa betapa tanah yang diinjak sudah melicin dan bagai minyak pelumas. Ia tak tahu bahwa daerah itu daerah berbahaya di waktu hujan. Artinya tanah di tempat itu bisa berubah terkena air hujan. Tanah ini telah ribuan tahun berakrap dengan Wonghou dan begitu hujan lebat datang ia pun menjadi licin dan berbahaya. Orang akan jatuh tergelincir berjalan di atasnya. Dan karena hujan demikian deras sementara tebing di kejauhan sana runtuh dan menggelegar, longsor di sapu air hujan. Dan maka, orang itu berteriak dan rupanya tak mampu menahan takutnya lagi, lari menjauhkan diri. Tolong, celaka, anak muda. Wonghou sudah mengamuk. Penghou terkejut. Saat itu bunyi gemuruh benar-benar memekatkan telinga. Sungai. Meluap dan tanah di delapan penjuru bergerak-gerak. Mereka seakan tangan-tangan raksasa yang akan menerkam siapa saja. Air coklat gelap terdapat di mana-mana, bukan hanya di permukaan sungai melainkan juga di daratan. Dan ketika semua daratan bergerak dan mendidih, lumpur dan air dasyat menerjang ke depan maka penghou yang baru kali itu melihat dasyatnya alam sudah menyaksikan bagaimana Wonghar mengamuk. Sungai yang lebar itu mendidih. Tebing-tebing di kiri kanannya gugur. Dan karena delapan penjuru pandangan hanya air dan warna coklat melulu, lumpur dan tanah pekat bergolak bagai hantu menyeramkan maka penghou terlambat untuk menghindarkan diri. Ia diterjang dan jeritan orang di depan tak terdengar. Suara gemuruh dan riuhnya hujan badai membuat telinga serasa peka. Namun, ketika air menerjang dan ia bingung meloncat sana-sini, delapan penjuru sudah dikurung warna coklat maka seseorang terdengar berseru dari atas. Ajaib. Hei, ke sini, anak muda. Lari dan naik ke sini. Suara itu penuh getaran tenaga hikang. Penghou terkejut dan ketika otomatis ia melihat ke asal suara maka kakek itu, yang tadi menghilang dan dikiranya melarikan diri ternyata sudah berada di atas sebuah pohon raksasa yang memang tak jauh dari situ. Dahannya yang sebesar tubuh orang dipakai menongkrong. Dan ketika penghou girang dan bergerak ke sini, jatuh dan bangun lagi maka kakek itu terkekeh tak dapat menahan geli. Hei, cepat. Pergunakan cambukmu sebagai pembantu. Jangan bodoh, tanah itu sudah selicin minyak pelumas. Penghou ucat. Ia jatuh bangun di atas tanah licin yang amat berbahaya ini. Kemanapun menginjak tentu terpeleset. Berbahaya, bukan main berbahaya. Namun ketika ia mempergunakan cambuknya untuk membelit atau menangkap apa saja, dengan begini ia dapat menyentak dan membawa tubuhnya meluncur ke depan maka bagai Tarzan si Raja Rimba ia melayang dan berayun-ayun dari satu pohon ke pohon lain. Pohon yang paling besar adalah pohon yang diduduki kakek itu. Yang lain termasuk kecil dibanding itu, biarpun sebenarnya besar karena batangnya pun sepelukan orang dewasa. Tapi karena di sana ada kakek itu dan ia tertarik untuk mengetahui siapakah lawannya ini. Kakek yang memiliki Taisan Apting dan Cui Pupokian maka penghou meluncur menuju tempat itu sementara arus air di bawah kakinya sudah semakin dasyat dan menderu-menerjang apa saja. Dia akhirnya berhasil mendekati pohon itu dan sekali meledakan cambuk berjungkir balik ia pun melayang dan tiba di dekat kakek itu, didahan yang sama, terbelalak dan memandang kakek itu namun kakek itu justru bersinar-sinar memandang ke bawah. Ia sudah tidak memperdulikan penghou lagi karena seluruh perhatian tertuju ke bawah. Kalau penghou mau tentu dengan sekali serang ia mampu merobohkan kakek ini. Namun karena penghou bukan berwatak seperti itu dan turut memandang ke bawah pula maka terdengar jeritan dan tawanan itu, laki-laki yang tadi dilupakan penghou ternyata sudah disambar dan digulung ombak wong ho. Tolong! Penghou terkejut dan baru sadar. Ia kembali melupakan orang itu karena saat itu ia pun harus menyelamatkan diri dari gempuran hantu coklat. Airbah telah menyerang tempat itu dan di mana-mana gemuruh dan suara air melulu. Ia lupa. Tapi ketika sebuah tangan mencengkeram pergelangannya dan itulah kakek ini, penghou hendak melompat ke bawah maka kakek itu berseru janganlah berbuat apa-apa. Jangan berbuat konyol. Kita di sini pun belum tentu selamat. Lihat pohon dan segalanya di bawah, anak muda. Mereka akan lenyap dan disapu bersih. Penghou terbelalak. Benar saja gemuruh air wong ho semakin dasyat. Sungai itu telah meluap dan tak ada apapun yang dapat menahan. Tepian sungai telah menjadi satu dengan daratan dan ini mengerikan sekali. Orang tak akan tahu mana tanah daratan mana air dalam. Semuanya menyatu dan membuat bulu tengkuk meremang. Dan ketika pohon-pohon di bawah diserbu airbah, roboh dan hanyut maka pohon raksasa di mana mereka berdua bernaung diri juga mulai bergoyang dan bergetar dasyat. Awas, hati-hati. Kalau pohon ini pun roboh maka kita harus mencari dahannya sebagai pelampung. Penghou benar-benar pucat. Seumur hidup baru kali itulah dia mengalami hal ini. Mengamuknya wong ho yang dulu hanya didengarnya sebagai dongeng ternyata kini dialaminya sendiri. Sungai itu bergolak dan mendidih. Bebihnya coklat kental dan menerjang apa saja tanpa dapat dihalangi atau ditahan. Entah berapa juta ton kubik lumpur terbawa. Dan ketika bukit dikejauhan juga berderak dan gugur, satu persatu tebing-tebingnya runtuh dan anjlok menimpa ke bawah maka batu-batu besar juga terguling dan tercebur. Penghou ngeri. Dia memejamkan matu dan kalau sudah begini maka benar kata orang-orang tua. Gemuruh dan gejolaknya air itu dapat didengar sampai belasan kilometer. Dasyat menggetarkan. Dan ketika pohon yang ditumpanginya bergerak dan miring maka orang tua di sebelahnya itu berteriak, mengerahkan hikang. Hei, hati-hati. Kita bertahan. Penghou membuka mata. Dia melihat orang tua itu gugup namun sepasang matanya berseri-seri. Aneh orang ini, barangkali gila. Dan ketika kakek itu kemudian tertawa hergelak dan suaranya bergemuruh menandingi gemuruhnya air bah maka dia memandang penghou dan menantang terbahak-bahak. Hei, anak muda. Mana yang kau pilih? Membiarkan pohon ini roboh atau kita mempertahankannya? Hektometer, apa maksudmu? Penghou juga mengerahkan hikang. Jarak sedekat itu harus berteriak pula. Aku tak mengerti maksudmu, orang tua. Kau aneh dan rupanya sinting. Haha, kalau ingin mempertahankan maka cobalah kerahkan ban kinkeng, tenaga selaksak hati. Aku juga akan mengerahkan ban kinkeng tapi kalau ingin mampus biarlah raksasa ini roboh dan hanyut. Kau sendiri mana yang kau pilih? Aku? Haha, tentu saja enak di sini, bocah. Aku tak mau digulung-gulung ombak di sana dan basah kuyuk. Hektometer, kalau begitu aku pun begitu. Awas, pohon ini rupanya mau diangkat naik. Kakek itu terkejut. Suara berderak membuatnya terbelalak dan posisi pohon tiba-tiba semakin miring. Air dasyat di bawah mereka rupanya hendak menjebol pohon raksasa ini. Tanah digerus dan kalau berlama-lama banjir menyerang tentu roboh juga. Maka ketika dia terbelalak dan tiba-tiba memandang Penghou, berteriak apa yang akan dilakukan pemuda itu maka Penghou mengerahkan sinkangnya dan sekonyong-konyong menjejak. Mulai. Kita kerahkan tenaga kita dan jangan sampai pohon ini roboh. Kakek itu tertawa bergelak. Jejakan Penghou amatlah dasyat dan pohon yang miring tiba-tiba tegak kembali. Bukan main kagumnya kakek itu. Dan ketika ia mengempos semangat dan berseru keras, mengerahkan ban kinkangnya maka pohon itu tak bergeming lagi dan tegak lurus. Kokoh diinjak ban kinkang, tenaga 10 ribu kati. Haha, dua tenaga bergabung seperti ini tak bakal dikhawatirkan lagi, anak muda. Pohon ini telah tegak seperti asalnya tapi entah berapa lama kita kuat bertahan. Hayo, bertanding. Siapa lebih lama mempertahankan pohon ini dia yang menang. Penghou tak dapat tersenyum. Dia dalam keadaan serius dan terus mengerahkan penaganya. Ucapan kakek itu tak ditanggapi dan kakek itu juga akhirnya berhenti bicara dengan otot-otot menggelembung. Dua orang ini mati-matian mempertahankan pohon itu agar tidak roboh. Hebat mereka ini. Berluair di bawah akhirnya menyerah dan lewat begitu saja. Pohon itu menancap bagai di pantek paku bumi. Bahkan, tanpa disadari pohon ini melesak ke bawah. Bukan main dasyatnya tenaga dua orang ini terutama Penghou. Pemuda itulah yang membuat akar pohon melesak. Ujungnya yang runcing menembus tanah ditekan begitu kuatnya dari atas. Dan ketika mereka berlomba mengerahkan Ban Kin Kang, empat jam lewat tanpa terasa akhirnya malah menjadi gelap gulita dan mereka tak mampu melihat lagi air bah di bawah kecuali percikilaunya oleh pantulan bintang dan bulan yang mulai muncul. Hujan telah reda dan kakek itu terengah-engah. Bertanding siapa yang kuat akhirnya membuat kakek ini menyerah. Ia roboh terduduk. Namun ketika ia tertawa bergelak melihat bulan dan bintang, sementara Penghou masih tegak menginjak kuat maka kakek itu berseru. Hei, badai telah selesai, anak muda. Kita selamat. Hentikan Ban Kin Kangmu dan liat bulan dan bintang di atas. Hektometar Penghou sadar, mendungat. Kau benar, orang tua. Tapi kau mengajakku bertanding siapa kuat. Aku masih bertahan. Haha, tak usah. Aku kalah. Badai telah lewat meskipun banjir di bawah masih ada. Hentikan Ban Kin Kangmu dan aku si tua menyerah. Hektometar, tak ada api di sini. Semua gelap. Apakah kita akan tetap di sini, orang tua? Atau kau akan meloncat turun? Haha, aku tak mau berbasah-basah. Banjir dasyat ini barangkali akan habis selama tiga hari tiga malam. Biar saja kita di sini dan untung aku membawa makanan. Hei, apakah kau tidak lapar? Perut Penghou tiba-tiba berkeruyuk. Aneh, begitu orang tua itu membuka bungkusan di belakang punggungnya tiba-tiba bau ikan asin menyambar. Nasi yang sudah dingin namun harum juga terwar ke dalam hidung. Penghou terbatuk. Dan ketika orang tua itu menjentikan batu api dan duduk menyulut lilin maka Penghou terheran melihat betapa wajah si tua itu berseri-seri. Sikap garang atau ganasnya lenyap. Mari, hanya ikan asin dan nasi saja. Kalau mau boleh berbagi denganku. Tangkaplah. Penghou menangkap bungkusan nasi itu. Si tua tak sungkan-sungkan lagi lalu melahap, makannya demikian gembira. Dan ketika Penghou tertegun namun membuka bungkusan itu, makan dengan perlahan maka dia merasa seret tenggorokan tak dibasahi air. Ikan asin itu kering. Haha, ambil saja air di pucuk-pucuk daun itu. Segar, masih alami. Aku juga seret dan tidak membawa minuman. Penghou tersenyum. Kakek ini sudah memetik dedaunan di kiri kanannya dan langsung menghisap-hisap. Ia pun tak dapat menahan tawa dan mengikuti pula jejak kakek itu. Dan ketika dia memetik dedaunan di atasnya dan menangkal haus dengan kaya. Seperti kakek itu, menghisap-hisap airnya yang segar di pucuk-pucuk daun maka kakek itu ganti tertawa bergelak melihat betapa anak muda ini mula-mula canggung melakukan itu, malu-malu. Haha, tak perlu canggung. Ini air hujan alami. Segar, cocok untuk membasahi tenggorokan. Eh, kalau kurang boleh hisap batang pohonnya, anak muda. Di situ tentu lebih banyak airnya, haha. Penghou tertawa geli. Setelah berdekatan dan mengenal kakek ini lebih lama maka dia mendapat kenyataan bahwa kakek ini tidaklah jahat seperti yang dikiranya. Bahkan, kakek itu ramah dan baik. Maka ketika mereka berdua menikmati nasi dingin dan ikan asin, sesekali meneguk air di pucuk-pucuk daun untuk pembasah kerongkongan maka malam itu dilewatkan mereka dengan gembira. Penghou melihat betapa air di bawah masih deras dan cukup kuat, meskipun tak seganas seperti ketika masih hujan badai tadi. Kau orang tua berwatak peryang, agaknya tidak jahat. Aneh bahwa tadi kau menangkap dan menyiksa orang, lociampuwa. Entah apa yang menyebabkan kau bertindak seperti itu dan sekilas rasanya kejam, penghou membuka percakapan, mengganti sebutan dengan lociampuwa yang berarti orang tua gagah. Kakek itu tersenyum tapi tiba-tiba berkerut. Dan ketika dia mendesis dan mengepal tinju maka dia menunjukkan kemarahannya kepada orang yang disambar gelombang wangho itu. Hektometer, kau usil, lancang sekali. Kalau tidak karena kau tentu jejak yang kucari sudah kudapatkan. Dia tikus busuk yang sepatutnya mendapat pelajaran, anak muda. Tapi, sekarang sudah mampus ditelan wangho. Kau kurang ajar, tapi tak ada jeleknya juga karena begitulah seharusnya sikap pendekar melihat yang lemah ditindas. Hanya kau ceroboh tak mau melihat dulu duduk persoalannya. Maaf, penghou mengusap kuku jarinya. Aku pun tak sengaja, lociampuwa. Tapi barangkali kau dapat menceritakan duduk persoalannya. Kau, hektometer, siapa kau, anak muda? Kau memiliki kepandaian tinggi. Dan sinkang yang kau miliki sungguh luar biasa pula. Kau menginjak kuat pohon raksasa ini hingga tertekan melesak. Kau tak menjawab pertanyaanku, penghou tersenyum. Kau bertanya sebelum menjawab. Lociampuwa. Dan aku enggan bicara sebelum kau bercerita. Bocah tengi kakek itu memaki. Kalau bukan kau tentu sudah kuhajar, anak muda. Haha, baru kali ini aku ketanggur seperti ini. Baiklah, ku ceritakan padamu tentang tikus busuk itu. Ia pawang ular paling jahat di muka bumi ini. Pawang ular? Ia pemelihara ular? Benar, ia pemelihara ular. Kepandainya tidak tinggi namun pengetahuannya tentang ular hebat sekali. Ia menjadi orang yang memasuk binatang-binatang itu untuk orang-orang tertentu. Aneh, seingatku ada Coa Ong di sini. Kakek itu juga hebat dan ahli ular. Pengetahuan Coa Ong masih kalah dengan orang ini. Justeru raja ular itu sering minta ular-ular paling berbisa dengan laki-laki itu. Ia dewanya ular. Hektometer, baik. Lalu apa perlu dengan laki-laki itu? Kau juga ingin mendapatkan beberapa ekor ular paling berbisa seperti halnya Coa Ong atau yang lain? Tidak. Justeru aku ingin mengorek keterangan tentang siapa yang pernah diberinya ular paling jahat di muka bumi ini. Sam Hwa A. Coa, ular tiga kembang. Sam Hwa A. Coa? Ular macam apa itu? Ini ular paling berbisa yang doa pun tak dapat menolong dirinya. Ia ular paling ganas di muka bumi. Dan hanya tikus busuk itu yang punya. Hektometer, hektometer, lalu perlumu? Eh, kau banyak bertanya. Cukup sampai di sini saja dulu karena aku juga ingin tahu siapa kau ini. Penghou tersenyum, berahasia. Setelah orang tak mau bicara terus terang ia pun tentu saja akan mengimbangi. Ia tak akan memberitahukan namanya. Maka tertawa dan coba berkelit ia pun berkilah. Nama? Apa gunanya nama? Kau boleh panggil aku apa saja, lociampuwe. Bocah tengik atau bocah tak tahu adat. Itu juga nama. Jangan main-main. Kau bukan pemuda berandel. Sikapmu cukup halus, sopan. Masa aku harus menyebutmu bocah tengik atau tak tahu adat? Eh, aku serius, anak muda. Siapa namamu atau nanti aku tak mau bercerita lagi? Hektometer, aku hou peng, penghou membalik namanya. Itulah namaku dan kau boleh panggil aku seperti itu. Houwapeng? Baik, akhirnya ketahuan juga. Haha, sekarang gurumu atau orang tuamu. Dari mana kau berasal dan siapa guru atau orang tuamu itu? Eh, apakah perlu? Kau sendiri belum memberitahu namamu, lociampuwe. Aku juga ingin tahu dan heran bahwa kau memiliki cuwi pepokian dan taisan upting. Hektometer, sialan. Kau selalu ingin tahu orang lain. Apakah kerjamu cuma begini? Eh, aku, HMM, sebut saja situasial, hou peng. Aku orang sial yang berkali-kali gagal ditipu orang. Penghou terkejut. Kakek itu memuram dan wajahnya tiba-tiba sedih. Ada kedukaan dan penasaran di situ. Tapi ketika kakek ini mengangkat mukanya dan penghou tercekat melihat sinar metu beringas maka kakek itu mendesis dan mengepal tinju. Aku sedang mencari pembunuh guruku. Aku penasaran akan orang ini. Hektometer, barangkali kau dapat membantuku, Houwapeng. Kau pemuda baik dan yang tentu membela kebenaran. Baiklah aku bercerita lebih banyak bahwa guruku tewas oleh S.M.H.W. A.C.O.A. ini. Lociampua membalas denem? Siapa guru Lociampua itu? Kau tak usah tahu siapa guruku. Yang jelas ya orang Gobi. Aku murid Gobi tapi sekarang ini sedang murtad. Penghou berdesir. Sekarang orang sudah mengaku dan tentu saja ia terkejut dan berdetak. Ia juga murid Gobi, meskipun bukan dari kalangan Huwasyu. Namun ketika ia menekan debaran jantungnya dan tentu saja bertanya-tanya, ia tertarik sekaligus tegang maka kakek itu melanjutkan bicaranya dengan metu berapi-api. Aku korban dari kesewenang-wenangan. Aku korban dari sikap tamak seseorang yang berlebihan. Tapi aku tak menggubris ini kecuali kematian guruku, Houwapeng. Aku sakit hati sekali oleh tuasnya guruku yang termasuk mati melek. Rohnya seakan mengusiku agar mencari pembunuh itu. Dan sudah bertahun-tahun ini aku berusaha namun tetap gagal sampai akhirnya hampir berhasil ketika tiba-tiba kau menyerang dan membela pawang ular itu. Hektometer, apakah dari sini kau yakin akan dapat menemukan jejak pembunuh itu? Aku yakin, seyakin-yakinnya. Tapi si busuk itu sudah mampus ditelan Wang Ho. Dan ini karena kelancanganmu. Maafkan aku, Peng Ho menyesal juga. Aku tak sengaja dan bukan bermaksud melancangi, lociampua, melainkan semata digerakan oleh hati Nurani melihat kekejaman berlangsung di depan mata. Tapi aku akan mengganti ini, aku akan menebus dosa. Aku akan membantumu mencari dan menemukan pembunuh itu. Tapi dapatkah kau terangkan siapa gurumu yang tewas itu, atau kira-kira berapa lama kejadian itu sudah berlangsung? Hektometer, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Tapi, eh, kenapa kau? Kakek itu terkejut. Peng Ho tiba-tiba pucat dan bergerak kaget mendengar itu. Anak muda. Ini terbelalak. Dan ketika kakek itu memandangnya dan Peng Ho menggigil maka pemudain bertanya, setengah berseru. Lociampua, 12 tahun yang lalu itu digodi sedang terjadi ribut besar tentang masalah Butek Chin Keng. Kalau kau bilang gurumu tewas di waktu itu apakah yang kau maksud adalah Jibeng Losu Hau yang terhormat? Kau tahu kakek ini juga melompat bangun, sekarang ganti dia yang kaget. Dari mana kau tahu ini? Eh, siapa sebenarnya kau ini, Hau Peng? Tapi Peng Ho tiba-tiba bergerak dan menyambar kakek ini. Lawan sampai terkejut dan berseru mengelak namun gagal. Peng Ho sudah menangkap leharnya. Dan ketika anak muda itu berseru meminta maaf namun, kakek itu marah bukan main. Peng Ho menyebak rambut di belakang kening maka Peng Ho melihat bahwa kakek ini hanya mempunyai sebuah telinga. T.W. Asusio. Namun Peng Ho terbanting oleh sebuah cengkeraman dan tendangan. Peng Ho yang hanya ingin melihat telinga di balik rambut lawan tidak melumpuhkan atau merobohkan kakek ini. Dia tidak berbuat lebih kecuali hanya ingin melihat telinga kakek itu. Maka ketika lawan membentak dan mencengkeram serta menendangnya, mereka berada di atas pohon tinggi tak ampun lagi Peng Ho terjungkal namun teriakannya tadi membuat kakek ini tertegun. Biur. Peng Ho terjatuh ke bawah. Ada dua hal yang menyebabkan pemuda itu tak dapat menguasai diri. Padahal, dengan berjungkir balik atau menyambar dahan di kiri kanannya tentu dia tak akan sampai terpelanting. Tapi karena Penghou benar-benar terkejut dan kenyataan bahwa orang itu adalah tewe asusioknya, paman guru pertama dari Pak Kua Hwasyo di Godi maka Penghou tak dapat menahan keseimbangannya ketika dijegal atau ditendang tadi. Dia sudah mendengar tentang paman gurunya yang satu ini. Betapa sejak dikutungi telinganya oleh Bengkong Hwasyo maka paman gurunya itu menghilang. Bertahun-tahun Ji Hwasyo dan lain-lain mencari. Namun karena mereka gagal dan waktu itu Godi benar-benar kacau oleh serbuan lawan-lawan beringas, masalah Butek Chin Keng maka hilangnya seng paman guru ini dibiarkan berlanjut dan peristiwa demi peristiwa yang mengguncangkan Godi membuat orang melupakan Hwasyo yang satu ini. Pengacauan yang dilakukan oleh Cho Aung dan kawan-kawan sungguh berbuntut panjang. Mereka itulah yang membawa orang-orang lain hingga partai-partai besar seperti Kunlun dan Hoasan ikut campur. Begitu pula Heng San dan lain-lain yang entah bergerak sendiri-sendiri atau berombongan. Dan karena Godi benar-benar kalut dan dipaksa memasang kewaspadaan setiap saat, musuh dapat sewaktu-waktu menyerbu maka perginya orang tertua dari part Kwa Hwasyo ini dibiarkan orang meskipun tentu saja tak dilupakan, terutama oleh tujuh adiknya di mana kini dari delapan Hwasyo murid Ji Beng ini tinggal tiga orang saja, lainnya tewas oleh serbuan dan kekacauan di Godi. Maka begitu Penghou mendengar cerita kakek ini, betapa kakek itu adalah murid Godi dan yang tewas adalah Ji Beng Hwasyo, gurunya, seketika Penghou dapat menebak bahwa inilah tewe asusyoknya yang hilang itu, suheng dari Ji Hwasyo yang kini memimpin Godi. Tapi karena masih harus ada satu bukti lagi dengan kutungnya telinga itu, Penghou bergerak dan ingin membuktikan maka benar saja bahwa kakek di hadapannya ini hanya memiliki sebuah telinga. Lainnya buntung tapi saat itu cengkeraman dan tendangan mengenai dirinya. Ia ditarik sementara lututnya di dupak. Maka ketika tanpa ampun ia terpelanting, jatuh dan tercebur ke bawah maka Penghou gelagapan dan berteriak memanggil-manggil paman gurunya itu. Tewe asusyok, tewe asusyok. Namun Penghou tak pandai berenang. Badai memang sudah redan namun banjir di pohon. Raksasa itu masih kuat. Arus masih deras dan celaka sekali saat itu pun malam gelap. Bintang atau bulan di atas tidak sepenuhnya menyinari bumi kecuali hanya remang-remang saja. Maka ketika Penghou gelagapan dan berenang sebisanya mendekati pohon itu, gagal dan mencoba lagi sementara kakek di atas tertegun dan membelalakan matanya maka kakek itu tiba-tiba berseru keras. Ho Peng, kau ini sebenarnya siapa? Bagaimana kau dapat menyebutku susyok, paman guru? Oh, aku Penghou, tewe asusyok. Bukan Hou Peng. Aku juga murid Gobi. Aku HF. Penghou kebuakan dan bingung. Ia dapat mengerahkan sinkang nanun arus deras di bawah kakinya itu membuat ia panik. Kalau saja air tak begitu dalam dan ia mengerahkan ban kinkang mungkin ia mampu bertahan. Tapi karena air lebih dari 2 meter dan itu melebih tinggi tubuhnya, Penghou panik maka ia tenggelam dan terseret arus deras. Apalagi karena tanah yang diinjak masih berbahaya dan licin seperti minyak pelumas. Penghou tak ampun lagi terguling dan kakek di atas pohon itu terkejut. Ia mengingat-ingat siapa pemuda ini. Namun begitu ingat siapa Penghou mendadak ia pun meloncat terjun dan biur, kakek ini pun terbawa arus deras. Hei, di mana kau, Penghou? Jawab, Pinceng memang betul tewe ah wasyu. Namun Penghou terguling dan sedang berjuang melawan bahaya. Ia anak Gobi yang tak pernah belajar berenang. Di Gobi hanya gulun pasir melulu. Maka ketika ia tenggelam dan terkejut menyentuh dasar tanah yang licin, ia kaget bahwa itu adalah daratan tanah kuning. Maka Penghou mengosongkan isi tubuhnya dan begitu bangkin keng ditarik ia pun muncul lagi namun hanyut dan terbawa aliran deras. Penghou sudah berada 100 meter dari wasyu itu. Arus yang kencang dan deras tak mampu dilawannya. Dan karena ia tak pandai berenang dan apa boleh buat membiarkan diri dibawa kemana saja, mementur batu dan dinding-dinding terjal akhirnya Penghou bagai seorang bayi yang demikian lemah didorong tangan raksasa. Pemuda ini mendengar teriakan susyoknya tapi percuma menjawab. Ia hanyut, kencang sekali. Dan ketika ia harus mengerahkan sinkang melindungi tubuhnya dari benturan benda-benda tajam maka malam itu pemuda ini dibawa memasuki aliran Wongho ke hilir dengan cepat sekali. Arus sungai memang masih deras. Banjir seperti itu tak akan sudah dalam beberapa hari. Lumpur dan tanah coklat tampak di mana-mana. Dan ketika semalam Penghou membiarkan dirinya hanyut, ia mengosongkan tubuh sehingga tetap di permukaan maka keesokannya ketika matahari mulai muncul Penghou melihat dirinya berada di tempat di mana banyak batu-batuan hitam menonjol di permukaan sungai. Air di sini sudah agak jernih karena tepian sungai lebih lebar. Ia dapat melihat jelas. Dan ketika sekali lagi tubuhnya terbentur batu hitam, terpental dan jatuh di atasnya maka Penghou berjungkir balik dan ngeri melihat bahwa ia berada di tengah-tengah kepungan air. Tubuh basah kuyup sementara muka pucat pasi. Maklum, belum pernah ia merasai seperti ini. Semalam di bawah hanyut sungai Wongho dan dibanting-banting di antara bebatuan kasar. Hei, ii, ada orang. Penghou terkejut. Dia mendengar teriakan melengking dan seorang kakek dan seorang gadis baju merah menumpang perahu menghilir dengan cepat sekali di depannya. Gadis itu menuding kepadanya sementara kakek baju putih itu tertegun. Perahu sudah hampir lewat dan Penghou mengira bahwa mereka itu terseret arus, seperti dirinya. Tapi ketika gadis itu menghentakkan dayung dan pukulan air yang kuat sekali memunkrat ke udara, perahu berhenti dan terputar maka Penghou kagum karena gadis itu ternyata dapat melawan arus dasyat yang mampu menghanyutkan seekor gajah itu. Kau kesini gadis itu berseru. Cepat, orang muda. Aku tak dapat berlama-lama menahan perahu ini. Ayo, melompat. Penghou terbelalak. Tiba-tiba ia bukan kagum kepada kepandayan gadis itu melainkan. Kepada bibir yang bergerak-gerak indah itu. Setelah dekat dan melihat betapa bentuk bibir itu demikian mungil dan manis tiba-tiba Penghou malah terpesona. Ia tak mendengar seruan itu, hati dan perasaannya terbetot. Tapi ketika gadis itu membentak dan memukulkan dayungnya, air menyambar Penghou maka baru pemuda ini tersentak dan gelagapan. Eh ah, apa-apa. Apa kau bilang? Bodoh, tolol goblok. Penghou sedang banjir, orang bila. Bagaimana kau di situ dan sendirian di atas batu hitam? Ayo, melompat. Atau nanti ku tinggal dan biar kau tak dapat menepi. Penghou sadar. Tiba-tiba ia sadar bahwa ia di tengah sungai yang masih deras airnya. Penghou belum reda dan sekarang ada penolong. Tapi karena ia gugup dan masih berdetak oleh bibir mungil itu, entah kenapa. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak keruan maka ia melompat namun celaka terlalu panjang dan menabrak bibir perahu. Beruk. Gadis itu terkekeh-kekeh. Penghou, murid dedengkot gobi yang sakti tiba-tiba saja seakan pemuda bodoh yang tak mampu menguasai diri. Ia terguling dan merah pada mendengar kekeh itu. Ia malu bukan main. Tapi ketika kakek baju putih membentak darah remaja itu, bergerak dan mengambil dayungnya sendiri tiba-tiba perahu sudah berputar dan meluncur mengikuti arus sungai lagi. Jangan mentertawakan orang, tak baik. Ayo kayuh dan kemudikan perahu, liceng. Awas hati-hati karena di tempat kita ada orang yang rupanya belum terbiasa dengan gelombang sungai. Liceng, gadis baju merah itu cemberut. Ia rupanya tak senang namun tak berani kepada kakek itu. Wibawa kakek ini cukup besar. Dan ketika perahu bergerak dan kakek itu menyuruh Penghou duduk diam, berpegangan pinggir perahu erat-erat maka Penghou bagai orang tolol yang terpesona oleh sikap dan bibir gadis ini. Dua orang di atas perahu itu ternyata lihai mengendalikan kendaraan ini. Liceng, gadis itu berkali-kali berseru memukul dayung ke kiri kanan kalau perahu hendak terguling. Penghou kagum. Dan ketika kakek itu bertanya bagaimana Penghou ada di batu sendirian, basah kuyuk maka Penghou sadar dan baru sekarang ingat untuk berterima kasih. Eh, aku, eh aku hanyut, kek. Aku terdampar dan terlempar di batu itu, baru saja. Aku berterima kasih bahwa kalian datang menolong. Hektometer, siapa namamu Penghou? Di mana tempat tinggamu? Penghou bingung. Ia tiba-tiba bingung apakah harus menjawab atau tidak. Dan ketika ia tak segera menjawab maka gadis baju merah itu, Liceng membentaknya galak. Hei, Kongkongku bertanya padamu. Jangan dam saja. Aku, eh, aku tak punya tempat tinggal tetap. Rumahku bumi atapku langit. Hei hek, memangnya monyet? Hanya monyet atau binatang hutan yang rumahnya seperti itu, orang gila. Kau ini rupanya tidak waras atau barangkali gelandangan. Liceng kakek itu kembali membentak. Jangan menghina dan menyakiti orang lain. Tahan mulutmu atau nanti kau menerima hukuman. Hektometer, hektometer, kakek selalu mengomel. Apa salahku, kek? Bukankah benar kata-kataku tadi? Kalau bukan orang gelandangan ya orang gila yang tidak punya tempat tinggal. Orang ini aneh, ia bohong atau barangkali memang tidak waras. Penghou mendongkol. Beberapa kali ia dimaki namun karena mengakui bahwa kata-kata itu benar, memang hanya orang gila atau gelandangan yang tidak punya tempat tinggal. Maka ia menarik napas dalam-dalam namun. Tentu saja tidak memperlihatkan kemendongkolannya. Orang telah berbuat baik dan menolongnya membawa pergi dari tengah sungai. Kalau tidak ada gadis dan kakek ini barangkali ia masih harus menggigil di batu hitam itu. Biarlah, gadis itu toh benar juga. Maka ketika ia menyeringai dan melihat kakek dan cucunya mendayung perahu tiba-tiba ia menjadi tak enak sendiri dan menawarkan jasa baik. Maaf, barangkali kau orang tua dapat memberikan dayungmu kepadaku. Biarlah ku ganti. Kau dapat mendayung? Pernah punya perahu? Tidak, kek. Tapi barangkali dengan tenagaku ini aku dapat belajar sedikit-sedikit. Jangan sembrono. Aldiran Wong Ho sedang kuat. Kalau tidak pernah mendayung biarkan aku saja dan kau duduk tenang di situ. Tapi aku orang muda, masa harus melihat kau orang tua bekerja keras? Hehehe, kau anak baik rupanya, orang muda. Baiklah dan coba kau lakukan. Dayung diberikan dan ditangkap penghau. Tapi begitu coba mendayung tiba-tiba perahu. Miring dan mau tercebur ke kiri. Hei, ii, tolol goblok. Aku di kiri masa kau di kiri juga, orang gila. Dayung di sebelah kanan dan jaga keseimbangan. Penghau merah padam. Lagi-lagi ia mendapat makian namun itu memang karena kesalahannya. Ia mendayung di kiri sementara. Gadis itu di kiri juga, padahal arus sungai amat deras dan mereka harus menjaga keseimbangan. Maka ketika ia beralih ke kanan sementara kakek itu berseri-seri, mulutnya tersenyum maka penghau menjaga di sebelah kanan. Namun tiba-tiba ia merasa betapa tekanan di sebelah kiri menguat dan perahu seakan melesat. Tentu saja ia terkejut dan menekan sebelah kanan untuk menjaga keseimbangan. Namun ketika bagian sebelah kanan menjadi berat dan tanpa ampun perahu miring makair memunkrat dan gadis itu memaki-maki lagi. Guglok, tolol dan bodoh. Kalau tidak bisa mendayung biarkan saja kakeku bekerja. Hei, jangan mengong seperti orang gila, bocah si peng. Atau perahu tenggelam dan kau mempus. Penghau berkerut kening. Ia tiba-tiba curiga karena jelas dirasanya gadis itu melakukan gerak mencelakakan. Gadis itu memaki-maki tapi mulut dan matanya tertawa. Ya, tertawa. Dan ketika ia maklum bahwa ini rupanya dibuat-buat, ia gemas akhirnya penghau sadar bahwa dirinya memang dipermainkan.